Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my youtube channel Hikmah Makviro Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak dengan cinta, bahan sederhana, jadi istimewa Di video kali ini saya akan membuat urap sayur Yang pastinya enak dan mantap Ini bikinnya gampang banget, cocok dimasangkan dengan lau ayam bakar atau lau ulangnya Langsung aja kita membuatnya Mari kita siapkan untuk bahan-bahannya Untuk bahannya yaitu 5 cabai merah 5 cabai rawit, ini untuk jumlahnya sesuai selera ya 3 lembar daun jeruk 3 siung bawang putih karena kecil sehingga 2 kali lipatnya 5 siung bawang merah 2 cm kencur 1 sendok teh gula merah 1,5 sendok teh terasi Selanjutnya 1,4 butir kelapa parut 1,5 sendok teh garam 1,8 sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh gula pasir Oke, langsung aja kita membuatnya Blender semua bumbu Tambahkan sedikit air Blender hingga halus ya Apabila sudah halus seperti ini Selanjutnya Kita taruh di atas penggorengan Untuk menumisnya ini bisa pakai minyak atau tanpa minyak ya Kalau saya biasanya tanpa minyak Ini aduk rata Setelah itu tambahkan sedikit air dari sisa blenderannya tadi Aduk rata kembali Biarkan bumbunya menyusut Apabila sudah menyusut seperti ini Tambahkan semua bumbunya Aduk rata kembali Dan masukkan kelapah parutnya Aduk rata Agar kelapah dan bumbunya menyatu Apabila kelapa dan bumbunya Benar-benar menyatu Selanjutnya Tambahkan kaldu dari rebusan ayam Untuk resep kaldu rebusan ayam ini Linknya saya taruh di atas ya Ini bikin bumbu urap-urap sayurnya Jadi lebih enak dan mantap Ini aduk rata kembali Sampai kelapanya benar-benar kering Agar tidak mudah basih nanti Apabila sudah kering seperti ini Selanjutnya tes rasa Apakah sudah pas Apabila sudah pas Selanjutnya matikan kompornya Dan kita siapkan sayurnya Untuk sayurannya Kacang panjang Wortel Daun kul Ini saya pakai daun singkong Dan toge Untuk sayurannya ini Sesuai dengan selera masing-masing ya Selanjutnya rebus air Apabila sudah mendidih Masukkan daun singkongnya Sebenarnya daun singkongnya tadi Sudah direbus Cuman kurang empuk Ini saya rebus lagi Apabila sudah empuk Angkat dan tiliskan Setelah itu Rebus air lagi Apabila sudah mendidih Airnya Masukkan kacangnya Untuk merebus kacang ini Tidak lama Kurang lebih 5 menit Apabila sudah mendidih Dan empuk Bisa langsung diangkat Dan tiriskan Untuk sayurannya ini Bisa direbus Atau dikukus Sesuai dengan selera masing-masing ya Kalau saya lebih seneng direbus Karena lebih kelihatan seger Selanjutnya Rebus air Dan masukkan wortelnya Apabila sudah mendidih Dan empuk Selanjutnya Angkat dan tiriskan Selanjutnya Rebus air Masukkan daun kulnya Ini merebus daun kulnya Ini sebentar banget ya Apabila sudah mendidih Langsung aja diangkat Setelah itu Rebus air lagi Masukkan togenya Ini togenya Ini malah sebentar banget ini Apabila sudah mendidih Langsung dimatikan Ini sudah mateng Setelah itu Angkat dan Ditiriskan Nah ini Sayurannya Sudah saya tiriskan Seperti ini Biasanya Saya taruh Seperti ini Hingga malam Dan saya campur Dengan Bumbu urap-urapnya Tadi Ketika mau Dimakan aja Jadi lebih tahan lama Bisa untuk seharian Ini enak banget Pokoknya Mantap Dan bikinnya juga Gampang banget Kalian Wajib mencobanya Terima kasih Sudah lihat video ini Sampai selesai Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Dan share See you on my next video Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh